Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tips live secara simpel ya live streaming secara simpel seperti yang saya gunakan saat tanya jawab live streaming alatnya nya laptop mix sama webcam yang saya gunakan saat live streaming sebelum kita bahas pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita set up alat live streaming yang simpel banget ini ini salah satu webcam yang saya punya ada tiga sih yang saya pakai satu webcam yang atas ini nih Logitech ini jovitech satu lagi yang mereknya saya ambil CEO yang white untuk layar ini ya jadi ini salah satu webcam yang saya pakai biasanya untuk live saya sekarang menggunakan ini ya ini harganya sekitar 200 ribuan kemudian menggunakan mic seperti ini sorus ya ini saya pakai satu dia dua seperti ini ini langsung di charge ini yang collecting yang saya pakai ini yang ke tepsi ya jadi simpel ini aja sama ini kemudian kita langsung setup di pemiknya misalkan ini saya akan tambah untuk webcam nya ini contohnya setelah kita tancapin untuk webcam nya yang merek jovitech ini ya kita laptop kemudian juga teman-teman masukin mikrofonnya ya yang sudah pernah saya bahas juga yang merek source ini ya itu langsung tancapin posisinya saat ini sudah saya tancapin ke laptop ya nih tinggal klik add input kemudian kita pilih kamera kemudian kita pilih ya kalau yang yang jovitech ini namanya dv20 USB pengaturannya saya bikin HD aja ntsc dan video vorknya mjpeg klik ok ya masuk ya teman-teman teman-teman bisa cek ya kamera yang barusan kita pakai sudah masuk jadi sebil ini ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau live streaming di rumah kemudian hanya dengan webcam juga bisa dengan alat yang sederhana hanya pembunuhkan webcam dan sorus yang model seperti ini kalau bisa teman-teman cari yang tab si biar teman-teman bisa tancapin ke laptop mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ini memberikan tutorial gambaran live yang sangat simple saat kita ingin membuat konten sebelum saya akhiri pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video video terbaru dari saya sampai jumpa di konten selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati